hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I think Lesius I did cover asal lovers dimanapun kalian berada jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian tentunya di channel khiliat TV di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru ter-update mengenai ayo ting-ting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru ter-update mengenai ayo ting-ting langsung saja berita yang akan Mimin sampaikan untuk pagi hari ini sedikit kabar duka ya datang dari salah satu sahabat dari ayo ting-ting yaitu Wendy Cagur dilansir dari akun Instagram kamu 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 disini menyebutkan crazy couple guys mohon doanya anak pertama Bang Wendy mamanya Bu Ayu dan mbak-mbaknya positive popit kita tahu Bang Wendy orangnya family ini men sama kayak Hai kebersamaan dengan keluarga adalah nomor satu jadi kebayangkan gimana sedihnya saat tidak bisa berkumpul dalam satu rumah semoga diberi kesabaran kesehatan dan kesembuhan amin ya roba amin berita bawa keluarga Denny Cagur mendapatkan kopit langsung Mimin klarifikasi dan mencari tahu kebenarannya ternyata benar disini Wendy Cagur menuliskan di Instagramnya ketika merayakan ulang tahun selamat ulang tahun sayangku refi ayu Natasha Alhamdulillah luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kado indah buat kamu dan kita semua di saat kau menginjakan kaki di usiamu yang baru Allah subhanahu wa ta'ala memberi sentuhan kasih sayangnya lewat cerita yang gak akan kita lupakan di saat kamu bertambah usia di saat yang sama pula kita harus menerima putri kita tercinta Audi mama kamu dan ketiga mbak kita positif kopit tanpa gejala Alhamdulillah tapi tetap saja terasa berat dan sesak di dada ketika kita terpaksa harus merasa terpisah meski dalam satu rumah semoga di saat ini bukan hanya orang mendoakan buat kebaikan tapi semoga juga banyak yang mendoakan untuk kesembuhan orang-orang tercinta kita bismillah sayang kita bisa melewati ini semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa terbaik kita love you for you fighting hashtagnya refi ayu Natasha love you bismillah kita kuat mendoakan semoga Dini Cagur dan keluarga terutama istri tercinta bisa tabang menerima cobaan yang diberikan oleh Allah ini semoga sebentar saja ujian ini akan kita lewati semangat dan selalu jaga kesehatan untuk Wendy Cagur dan seluruh keluarga tim Bronis TV juga mendoakan semoga Wendy Cagur sehat selalu dan diberikan kesehatan di unggahan tersebut banyak sekali para fans mendoakan Wendy Cagur dan keluarga agar sehat selalu dan diberikan ketambahan serta kekuatan untuk menjalani semua yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya dari akun Instagram melintang3138 ya Allah semoga cepat diangkat penyakitnya dan cepat sembuh amin ya rabbal amin indayati budiman semoga cepat sehat keluarganya Awendi dan bisa kumpul lagi dengan keluarga besarnya seterwati amin semoga mereka cepat sembuh amin ya rabbal amin terima kasih semoga keluarga Wendy Cagur baik-baik saja semoga keluarga Wendy Cagur baik-baik saja dan doa terbaik untuk keluarga dan berdegah untuk refi ayu natasha bismillah kuat semuanya Wendy Cagur memberikan jawaban terima kasih Mbak Oni bismillah bisa terlewati semua sehat semua ya buat Mbak Oni sekeluarga mimin juga mendoakan semoga keluarga Wendy Cagur baik-baik saja begitu juga dengan keluarga Ayu Tinting semoga sehat selalu dan bisa tambah menerima cobaan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat selalu semoga kuat dan ini saja berita yang bisa mimin sampaikan untuk hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk Bu Ayu semoga diberi ketambahan melihat sang putri yang sedang di isolasi mandiri di rumah ya oke ini saja informasi yang dapat di sampaikan untuk pagi hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Tinting selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi sub indo by broth3rmax